Halo guys, ketemu lagi dengan vlog gue disini, ayo elke vlog Selamat pagi menjelang siang Anyway, gue bakal masak 3 masakan karena gue lagi libur Gue bakal bikin sayur asun, gue bakal bikin tempe tepung goreng Gue bakal bikin untuk anak-anak noodle Gue gatau anak-anak bakal makan sayur asun, gue gatau anak-anak bakal makan tempe Tapi gue bikin aja, mungkin mereka mau coba, who knows Anyway, dapur gue berantakan, seperti yang gue bilang, gue tuh sekarang udah gak kepikiran lah mau clean up house anyway Gak ada tamu yang datang, kalau tamu datang baru gue clean up Ini cucian piring gue yang belum gue beresin Terus, ya begitulah guys, mohon dimaafkan Anyway, gue nanti bakal kasih tunjuk mungkin sedikit-sedikit Apa namanya, masak-masak gue Dan sayur asemnya, itu kemarin Kemarin-kemarin itu, itu kemarin Gue ke Asian store dan gue liat ini Ini bambu, bumbu instan, sayur asem I know, pasti dari sebagian kalian berpikir, why Gue pakai bambu, bumbu instan, kan bikin sayur asem gampang But, you know, gue cuma pengen coba aja Ini, bambu, sayur asem, bumbu instan Gimana rasanya Dan kalau sudah jadi, nanti gue kasih tau rasanya Oke, anyway, just in case kalian wondering Gue bakal pakai bahannya tuh beda banget guys Karena yang ada aja Gue tidak tahu apakah gue, apa namanya Gue bisa sama But, anyway, jagungnya ini akan gue pakai jagung kaleng Ini gue punya, looks like cucumber english Terus green bean Dan gue akan pakai labu siam Gitu Oke, guys Jangan kemana-mana Kalau kalian ikhlas Please nonton vlog gue dari awal sampai akhir Oke Oke, guys Guys, ini adalah tempenya Gue punya tiga tempe Ini tempe suami gue beli di Asian market Tadinya tempat belanja gue, grocery yang sering gue pergi itu di Winkos Ada tempe ya Cuman, entah kenapa sudah beberapa lama itu tuh udah gak ada Mereka gak jual lagi, I don't know why Orang bilang ada di trader job, I never see Mereka jual tempe ya Jadinya ya Harus ke Asian market dan beli tiga Gue kurang tahu berapa harganya Karena yang beli laki gue So, cus Ini bakal gue potong Dan akan gue pakaiin Tepung terus gue goreng Oke Tempenya udah dipotong-potong Terus gue pakaiin garlic powder Dan garam secukupnya Terus dimix Biar bumbunya rata Untuk tepungnya ya Gue pakai satu butir telur Dan sekitar 4 sendok makan tepung potato starch Kemarin itu ada yang nanya potato starch itu apa Potato starch itu kayak tepung kentang ya Gue kurang tahu apa di Indonesia itu ada potato starch Tapi kalau kalian gak punya kalian bisa pakai ini apa tapioca So, tadi udah tiga ya Tiga atau empat sendok makan ya Soalnya nanti mau dimix tergantung berapa banyak tempe yang kalian pakai Karena ini bakal dimix with sedikit water juga So, yang gue pakai tadi tepung kentang Potato starch And gue juga pakai tepung terigo biasa Ya Bisa 4 sendok makan kira-kira ya Karena gue kurang tahu juga Karena gue pikir Tempe yang gue pakai banyak Jadi adonannya cukup dibanyakin aja Gitu Tadi 4 atau 5 gitu Pokoknya sesuai dengan berapa banyak tempe yang kalian pakai ya Terus Gue pakai garam secukupnya Uyuk Banyakannya Gak apa-apa Gak sih Terus gue juga pakai kunyit yang bubuk ini Secukupnya aja Dan silakan ditambah dengan air Tapi sebelumnya kita campur dulu Ini kan ada eknya ya Campur dulu gitu Ini tergantung kalian ya Kalian mau kental adonannya Atau mau sedikit cair Silakan Kalau kental tepungnya nanti jadi banyak Maksudnya di tempenya Kalau Campurannya Lebih berair Tepungnya gak banyak yang nempel Oke Gue bakal tambahin air ya Nanti gue Kasih tunjuk kayak gimana adonannya So ini jadi begini Campuran buat tepungnya Tadi gue tambahin lagi guys Soalnya kelihatannya sedikit ya Walaupun masih ada buntul-buntulannya Sokelah Jadi gue tambahin 2 sendok makan Potato starchnya Sama 3 sendok makan tepung terigunya Dan gue tambahin lagi kunyit Kunyitnya sedikit tadi Gara-gara ditambahin sama Tepung jadi kurang kuning Oke Gue bakal lihat apa Sudah matang Aor minyaknya sudah panas Atau belum Nanti Baru gue celupin tempenya Oke Nah ini Gue sudah celup-celupin Ke dalam Ini ya Apa namanya Tepung adonan ini Gue biarin aja Sebagian Dan yang ini Sudah berenang Di minyak Apinya Gue taruh medium Jadi gak terlalu Panas-panas Banget guys Jadi Matangnya Matang rata Sebenernya lagi Gue mesti jemput Anak-anak gue Jadi Masak-masak gue Akan gue To be continue Oke Jangan gimana-mana Gue udah di dalam Mobil guys Mendung sekarang Udah fall ya Jadi Kalian bisa lihat Udah berubah Daun-daun Pohon-pohon Udah mulai berubah Warnanya Gue bawa Tesosro Black tea I need caffeine And ini Bag Disini ada Cemilan buat Si Alexa Karena Alexa tuh Keluar jam Dua Gara gak doyan Gara gak doyan Tempenya Alexa doyan You like tempe You like tempe Gara doesn't like it Oh no Alogic to what I'm changing here Ini lagi proses Nungis bawang merah Bawang putih Untuk sayur asemnya Sebentar lagi Gue mix dengan Bumpu instan Dan tambah air Dan gue akan tambah Daging Jadi kuahnya itu Ada rasa-rasa Inilah Gurih-gurih Jadi gitu Soalnya gue gak punya kaldu So ya Gue use Daging sapi Oke Ini Bumpunya sudah Gue masukin Terus ini Dagingnya Gue pakai Air Dan misalnya Kacang Apa ya Grimbingnya Udah gue masukin Ini different Macam hijau Macam panjang Dan Kondisi Berlalu Gue bakal Taruh di midian Terus Lapunya Gue masukin juga Biar Mendidih Bersama Masakan ketiga guys Ini Gue lagi Tumis shrimp Sama bawang putih Mang merah Ini bakal gue pakai Untuk noodles Noodles Ini kan gue pakai Carrots Sama broccoli Masakan ketiga Udah mau selesai Maksudnya udah mau selesai Masak-masak gue So untuk saus Seperti biasa Gue pakai Ini Ocean sauce Nanti juga gue pakaiin Soy sauce Bungunya Santai aja ya Tidak Tidak Yang lebih Teribet Ini gue akan Tambahin air Sedikit Dan brokolinya Yang tadi yang gue Srim Akan gue Masukin juga Nudelnya udah Gue masukin guys Dan ini Gue pakai Bakso ikan Yang udah dikureng Jadi Basically Shrimp Bakso Brokoli Carrot Terus Bumbunya Itu dia Soy sauce Houshin sauce Gue pakaiin Merica White pepper Dan apinya Ini gue kecilin Karena Nudelnya sudah matang Gue cuman Buat mix aja Supaya Kecampur rata Bumbu-bumbunya Jadi Ditaruh di Low Ini aja Apinya Ini Sweet potato noodles Tapi Kayak Ini ya Glass noodle Gitu ya Ini korean punya Orang korea punya Oke Ini kayaknya Sudah oke Nih Jangan terlalu Overcooked Guys Sana Nudel kayak gini Kalau overcooked Jadi Kurang enak Kita makan Oke deh Sudah selesai Masakan kita Oke Seperti ini Terlalu penampakannya Ini sayur asumnya masih Dalam Proses Oke everyone Kayaknya segini dulu ya Ini masak-masak Gue kali ini Maka sudah nemenin dari awal sampai akhir Jangan bosen nonton vlog gue yang belum subscribe dan baru aja mantir Kalau kalian suka silahkan subscribe channel ini Oke Sampai ketemu lagi dengan vlog gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax